Papua Pemirsa terus bertambahnya pasien gizi buruk menyebabkan ruang perawatan di rumah sakit umum daerah Agats Asmat kewalahan. Bahkan pasien anak dan balita gizi buruk yang membutuhkan perawatan medis terpaksa dirawat di aula hingga halaman gereja. Jumlah pasien yang diduga menderita gizi buruk dan campak terus berdatangan dari kampung-kampung di Kabupaten Asmat, Papua. Banyaknya pasien membuat RSUD Agats kewalahan menangani pasien. Setelah ini dalam aula, pihak rumah sakit terpaksa menggunakan halaman gereja protestan Indonesia Agats untuk merawat pasien gizi buruk. Petugas memasang terpal plastik di halaman depan dan melengkapinya dengan tikar dan bantal untuk pasien beristirahat. Femi Afriadi dari CNN Indonesia melaporkan kondisi ini merupakan langkah antisipasi pihak rumah sakit untuk merawat pasien karena ruang perawatan sudah tidak dapat lagi menampung pasien yang terus berdatangan. Hingga selasa pagi, 47 anak dan balita dirawat di tempat ini. RSUD Agats menjadi satu-satunya rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Asmat. Terbatasnya tenaga medis juga menjadi salah satu kendala dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien.